...sudah masuk, lihat, mau sisi air di depan rumah. Akibat intensitas hujan yang tinggi yang mengguyur kawasan Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pada Senin malam kemarin mengakibatkan sejumlah sungai di Kecamatan setempat meluap. Luapan air sungai yang cukup deras ini merendam ratusan permukiman warga di lima kampung. Di antaranya Pekon Wailiwo, Pekon Sinar Sodara, Pekon Lakaran, Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo, serta Jalan Lintas Barat. Tim Sargabungan yang berada di lokasi langsung mencoba mengevakuasi warga menggunakan perahu karet ke kawasan yang tidak terdampak banjir. Air masih sangat tinggi. Kemudian upaya yang telah kita lakukan, sebisa kita, sekuatan anggota, kita berusaha untuk berevakuasi, mengevakuasi. Baik dengan sarana yang ada, bekerjasama dengan Basarnas. Bagaimana dengan Jalimbar, Pak? Sempat, memang sempat terhenti, tapi bukan terputus total. Jadi kita secara, kita berlakukan buka-tutup saja dengan satu arah. Bisa tetap, masih bisa dilalui. Menurut camat setempat, banjir kali ini merupakan banjir terbesar yang pernah terjadi sejak 10 tahun terakhir, akibat sungai yang tidak bisa menampung debit air hujan yang cukup tinggi. Nantinya pemerintah setempat akan melakukan upaya normalisasi sungai yang memang diakui cukup terkendala. Lantaran permukiman rumah warga yang ada di bantaran sungai membuat sulitnya alat berat memasuki kawasan tersebut. Saya sudah koordinasi dengan Pak Edian tentang normalisasi sungai. Ini 2018 terjadi juga, tetapi tidak segini besar. Karena jalur sungai ini memang urutan dari Wai Sampang Turus, sehingga ke Wai Lewo ada penyempitan. Tetapi kita terkendala karena di sinar saudara kanan-kiri sudah perumahan. Sehingga kita sulit untuk memasukkan alat esapator. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir kali ini, namun sejumlah surat berharga dan isi rumah warga nyaris tak bisa diselamatkan dari banjir. Selain itu, sebagian warga juga belum bisa kembali ke rumah dan mengungsi di rumah kerabat dan balai kampung setempat. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung